Selamat menikmati, bersama saya Kema Sundius Kali ini kita akan membahas suatu tema yang agak sedikit berbeda dengan yang biasa saya tampilkan di channel ini Kita akan membahas tentang Google Crowdsource Smart Camera Seperti apa setelah ini Oke teman-teman, seperti yang saya tadi ceritakan bahwa kita akan membahas suatu yang dinamakan sebagai Google Crowdsource Smart Camera Campaign Jadi untuk sebelum memulai apa ini, saya akan memberikan sedikit disclaimer bahwa saya bukan orang dari Google Saya hanya sebagai influencer daripada Google yang kurang lebih kita hanya sekedar berbagi informasi ataupun berbagi gambar Ataupun berbagi pengetahuan kepada Google Crowdsource Jadi kita bukan sebagai karyawan ataupun orang yang dibayar oleh Google Jadi disclaimer yang saya buat Oke, kita akan membahas tentang apa itu Google Crowdsource Buat teman-teman yang pernah menonton konten yang sebelum ini Karena saya pernah membahas tentang Google Crowdsource juga di konten Cekson di Mari Buat teman-teman yang sudah bermain dengan Google Crowdsource Yaitu aplikasi yang memberikan input ataupun memberikan gambar, konfirmasi between yes or no Di berbagai macam aplikasi ataupun sub-sub aplikasi daripada Google Crowdsource sendiri Nah, Google Crowdsource sendiri ini adalah kurang lebih seperti media gotong royong yang bisa diberikan oleh siapa saja yang berminat dengan Google Crowdsource Kebetulan untuk bulan Juli tanggal 29 Juli sampai tanggal 29 Agustus Google Crowdsource ada campaign yang bernama Smart Camera campaign yang berlangsung dalam jangka waktu satu bulan Kita akan bisa berkontribusi kepada Google Crowdsource untuk bermacam-macam input-input gambar Ataupun input-input yang ada di Smart Camera Di sini teman-teman bisa menyaksikan bermacam-macam barang yang saya taruh di meja ini Ada mainan, ada bumbu masak, ada kacamata, ada sendok, ada garpu Karena memang pada aplikasi Google Crowdsource itu khususnya yang Smart Camera Yang kebetulan ada kampanyenya Kampanye itu adalah kampanye untuk meng-input kepada Google Crowdsource itu sendiri Nah, nanti akan saya berikan sedikit gambaran Salah satu pemanfaatan daripada Smart Camera yang kita gunakan di Crowdsource ini adalah Aplikasi yang ada di Google, kalau mungkin teman-teman bisa lihat Ada sedikit video nanti di konten ini Yang berisi tentang aplikasi yang bernama Lookout Aplikasi yang dikeluarkan oleh Google Kita akan lihat seperti apa Trick number one, drink juice I definitely need someone's help to pick out matching socks A lot of times my daughter picks them out for me Love you too, miss you too The goal is to be less disruptive to that routine that they're engaged in Patrick Clary, Product Manager on Google Accessibility For anyone with any type of impairment or a disability There's a strive for independence And I think this is actually just human nature You're relying, of course, more on other people To drive you around or help you accomplish certain things It can be frustrating With Lookout, we've been talking to many different users with vision impairments And we knew that there was a need to provide them with more independence with daily routines If you're using Lookout for the first time, basically you open it up And you can just start pointing it at things and it will start telling you about the space around you Coffee maker at 11 o'clock Coffee maker at 11 o'clock Coffee maker at 11 o'clock Would you like some coffee? It will tell you about objects and it can also detect things like barcode and currency $10 at 12 o'clock I mean, without these apps, it is a problem because it all feels the same, so These things that happened today, I couldn't have dreamed about You know, I dreamed for phones to be talking, they are talking now I dreamed for ability to navigate more independently, we can do that today Artificial intelligence is going to play a major role in the lives of people with disabilities And in the case of Lookout, it's going to be able to provide these users with an understanding of the space around them The app is called Smart Camera With the app, we can use the app in the room or outside of the room Therefore, there is no problem with the indoor or outdoor As the object that we want to compare with the other things data yang ada di dalam google disini kita akan melihat leaderboard nya jadi crowdsource itu bermacam-macam programnya ada 5 image label verification sentiment evaluation audio validation smart camera light type handwriting recognition reading chart trust in chart translation translation validation kemudian ada image capture kita hanya fokus di smart camera karena memang kebetulan yang ada kampanye itu adalah smart camera kita akan lihat leaderboard yang ada di smart camera nah kita lihat di sini leaderboard nya dia akan automatis keluar adalah top 100 image label verification kita tinggal cari di smart camera oke kita lihat di sini nah top 100 ada nomor 157354 dari Argentina nomor dua itu adalah kebetulan saya dan ini bisa berubah kapan aja kita akan leaderboard ini akan merekod 100 submit yang tertinggi jadi yang paling kecil untuk di level termasuk ini adalah hanya 633 contribution ataupun 633 image yang dia submit ke dalam sistem yang ada di smart camera ini jadi teman-teman daycaster bisa memanfaatkan kesempatan kampanye ini untuk menjadi salah satu dari pada 100 leader yang ada di leaderboard ini karena memang kampanye ini berlaku di seluruh dunia tidak hanya di Indonesia ataupun di Asia Pasifik tetapi ini dari seluruh dunia nah kita akan lihat bahwa di screen saya saya akan buka contoh dari pada look-up aplikasi jadi ini ada look-up aplikasi saya akan jalankan nah kita kita akan ke bagian explore Android minifigure toy vehicle text 86 jadi dia akan bisa membaca bermacam-macam barang-barang yang ada di sini 3 toys clock toy food 3 toys 2 foods spoon toy vehicle toy toy with text prebain primitive toy with text or price toy with text essay water price toy with text try me essay moi price prebain mail text try me text tealger tigre text mega blocks toy with text dengan aplikasi ini dia bisa membaca bermacam-macam apapun yang ada di meja di sini dan juga banyak sekali ada yang food label kemudian ada teks ada juga dokumen ada juga karansi karansi itu artinya dia bisa membaca daripada mata uang kita kembali lagi ke mungkin kita kita akan eksplor aja kita akan mencontohkan sini nah ini adalah salah satu pengguna daripada apa yang dinamakan sebagai sebagai dari hasil yang kita lakukan dengan menggunakan Google crowdsource smart camera nah kita akan tunjukkan bagaimana cara menggunakan daripada crowdsource itu sendiri tentunya untuk menggunakan Google crowdsource tersebut tentu teman-teman harus men-install terlebih dahulu aplikasi yang ada di Google crowdsource kebetulan di handphone saya saya sudah saya tunjukkan di playstore Google crowdsource crowd crowdsource jadi seperti ini ada Google crowdsource kebetulan saya sudah install jadi saya tinggal open dan hanya untuk khusus aplikasi smart camera hanya berlaku untuk handphone-handphone yang berbasis Android untuk pengguna iPhone dia belum bisa dipergunakan mungkin suatu saat nanti ada kesempatan untuk itu tapi untuk hingga saat ini aplikasi ini hanya untuk pengguna handphone Android nah kita lihat bahwa disini ada smart camera dari smart camera ini dia akan membaca apapun yang kita input disini tidak ada benar atau salah jadi semua itu tergantung kita menentukannya seperti apa jadi kita membandingkan apa-apa yang ada di yang sudah ada di database-nya crowdsource kita bandingkan dengan apa yang ada data sebenarnya yang coba kita input di smart camera ini jadi setelah saya buka crowdsource saya akan lari ke smart camera ini kita akan tunjukkan bahwa disini dia akan membaca kita tekan disini sambil disini misal saya tekan dia akan menunjukkan bahwa is this vegetable kita bisa bilang yes karena memang ini adalah bawang bombay kita tekan yes kemudian kita submit foto oke sebentar ini karena ada dua oke buka smart camera lagi nah saya tekan objeknya dia akan memilih is this vegetable kita tekan yes kemudian kita submit fotonya kita bisa beralih ke yang lain kita klik is this lobster pastinya bukan karena ini adalah bawang merah ataupun kalau bahasa bahasa sehari-hari ada juga penyebutnya ini sebagai berambang kalau nggak salah atau bahasa inggrisnya kalau nggak salah itu adalah shallot kita akan bisa bilang ini adalah no kemudian next kita punya opsi kita wrong object description kita bisa submit langsung ataupun kita bisa menambahkan deskripsi yang ada di barang tersebut kita lebih baik kita add description pada saat mengisi add description ini kita bisa mengisi dengan bahasa yang kita ketahui misal contoh saya tulis disini bawang merah bawang merah atau kita mau pakai tadi berambang untuk menambahkan labeling yang lain kita cukup memberi tanda koma berambang kemudian kita bisa juga bumbu masak bumbu sorry bumbu masak atau kalau kita menggunakan bahasa inggris ada yang bisa menyebut sebagai salad salad kalau nggak salah ya salad kemudian kita submit nah setiap yang kita submit itu kita mendapat satu point untuk menentukan poinnya seperti apa nanti kita akan lihat ada rankingnya untuk penentuan ini nah kemudian kita akan coba kesini kita coba oke dia nggak mau baca sebentar kita ke objek yang lain misalkan ini nah kita klik dia akan menanyakan is this toy vehicle? yes kita bilang yes saja kita submit foto kemudian lagi sisi lagi yes atau mungkin ini juga kita ambil contoh misalkan disini kita klik toy vehicle yes kalau kita bikin begini dia akan tulis is this figurine? tentu bukan karena ini adalah toy vehicle kita bisa jawab no next rom object kita akan bisa tulis toy vehicle 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 kita juga bisa bikin mobil mobilan mobil mobil mobilan atau kalau bahasa saya kebetulan saya berasal dari pulau bangka bahasa saya ini namanya uto-uto uto uto atau kita bisa juga taruh misalkan apa ya diecast kemudian kita submit nah jadi kita membantu mungkin bisa dikatakan sebagai database yang ada di smart camera ini untuk meng-compare apa yang kita lihat kemudian dibaca oleh kamera dibandingkan dengan database yang ada kita kita memberikan objektifitas bahwa benar atau salah walaupun benar atau salah tersebut tidak merupakan suatu jawaban yang benar atas apa yang ada karena memang seperti yang ditunjukkan oleh aplikasi yang ada di look out tadi kita bisa melihat bahwa pemanfaatan daripada smart camera ini membantu kepada pihak-pihak orang lain ataupun yang membutuhkan ataupun yang punya kebatasan dalam segi melihat itu salah satu pengguna daripada smart camera ini kita akan berlari ke item yang lain saya balik lagi ke bumbu-bumbu ini mudah-mudahan dia bisa baca karena kebetulan tadi dia tidak bisa baca nah kembali ke sini oke ditulis di sini adalah bal bal itu adalah bola padahal ini adalah bawang bombay kita jawab no kemudian next kita bisa kasih wrong object description kita bisa submit kita bisa submit tetap itu atau kita ulang balloon kita jawab no kita akan next wrong object add description kita tulis saja bawang bombay bawang bombay sorry sorry bang bawang 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 bombay bahasa inggrisnya onion kita bisa juga tambah yang lain kita tinggal submit kita sebelahnya nah ini juga kita coba klik disini ditulisnya adalah dessert dessert kurang lebih apa ya makanan pencuci mulut ataupun makanan ringan lah ini pastinya bukan makanan bukan makanan dalam bentuk dessert ini adalah bawang putih nah bawang putih ini kita bisa jawab disini no kemudian kita next kita wrong object kita bisa langsung submit foto juga bisa tapi kita akan tambah description kita tulis disini sebagai bawang putih bawang putih kalau bahasa inggrisnya kita bisa tulis garlic ataupun misalnya kita punya bahasa yang lain ataupun misalkan kayak gini garlic dia menunjukkan gambar kita juga bisa taruh foto disitu ataupun kalau memang seperti saya contoh di mobil-mobilan kita bisa upload ataupun kita masukkan label sesuai yang bahasa kita karena kita bisa meng-input apa saja bahasa ataupun label yang kita inginkan kepada objek yang kita upload tersebut kemudian submit nah kita ambil contoh disini kemudian sebentar mudah-mudahan dia bisa baca yang ini nah sorry oke 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 ditulis disini bunuh dulu kita next from objects oke disini tulis adalah vegetable kita bisa iakan ataupun bisa kita benarkan yang lain dalam pengertian kita anggap jawab no next kita bisa jawab ini sebenarnya adalah bawang putih tunggal bawang putih tunggal ada juga yang mengatakan ini sebagai bawang lanang bawang lanang 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 itu kan laki-laki kalau bahasa jawa kalau nggak salah kita bisa bikin bahasa kita sendiri misalkan saya bilang jadi milk garlic milk garlic karena memang bawang putih bawang putih tunggal oke kita bisa submit nah karena kita adalah dicaster tentunya kita akan banyak bermain di khususnya dunia yang kita jalani kita akan kembali ke tema utamanya kita akan bermain di misalkan di mainan nah disini kita klik dia akan baca toy vehicle yes kemudian kita submit kita bisa juga ambil dari sisi yang lain seperti ini kita klik toy vehicle dia masih tetap baca sebagai toy vehicle kita baca dari depan nah dia akan membaca ini sebagai handgun handgun itu adalah pistol ya tentu kita akan jawab no next kita tulis wrong object at description kita tulis saja mobil mobilan mobil mobilan atau toy vehicle toy vehicle atau tadi bahasa saya uto uto atau kita bisa mau pengen memasukkan merek mobil ini ini mobilnya adalah matchbox ya saya tulis matchbox jenis mobilnya adalah thunderbird thunder submit atau kalau mau nah ini contoh submit ini dibilang disini adalah lego padahal ini bukan lego ini adalah diecast kita jawab no next kita tulis wrong object kita tulis adalah diecast aircraft aircraft itu adalah pesawat terbang aircraft kita bisa pakai ini ataupun kita tuliskan aircraft atau juga bisa juga tuliskan aeroplane aeroplane ataupun diecast atau bisa juga toy jadi kita bisa input sebanyak yang kita mau nah kalau yang lainnya bisa juga kita masukkan misalkan ini saya pasti akan baca dengan benar ini klik klasis ya betul yes kita tinggal submit ataupun kita masukkan ini spoon sendok bisa kita submit jadi memang smart camera ini memberi kita opsi pembanding antara objek yang kita tujukan dengan apa yang ada di database yang ada di crowdsource itu sendiri kalau kita ambil lagi disini misalkan sendoknya oke dia akan jawab figurin ya tentunya benar figurin karena memang ini minifig kita ulangi kita ambil dari sisi yang lain nah dia bilang lego yes walaupun lego itu merupakan suatu merek nah kita bisa juga ambil disini dibilang lego kita bisa bilang yes karena memang itu adalah produk lego kita juga bisa bilang figurin kita bisa juga bisa yes atau kita ambil dari sisi yang lain misalkan kita mau bikin seperti ini dia tetap pilih sebagai figurin nah setiap gambar yang kita submit kita mendapat poin satu berapa poin yang akan kita kumpulkan selama kampanye ini ataupun campaign ini tidak ada batasannya kita suka-suka temen-temen blackcaster yang ingin mensubmit daripada jumlah foto yang kita inginkan kita bisa sekali lagi toy vehicle benar kemudian kita disini dia akan baca toy vehicle sebenarnya bukan toy vehicle karena memang ini lebih ke helikopter kita jawabannya no next kita bisa wrong object description kita bisa submit setiap kita submit kita akan dapat satu poin kita coba lagi dengan arah yang berbeda tetap toy vehicle kita jawab no nah sekarang kita kita tambahkan deskripsinya deskripsinya adalah helikopter 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 ini adalah spell Indonesia helicopter itu spell bahasa Inggris helikopter ataupun kita bisa masukin juga berupa gambar kalau mau helikopter helikopter berbentuk gambar berbentuk gambar kemudian kita hapus yang tulisannya kita bisa juga apa aja yang kita mau tambahkan ataupun kita tinggal submit nah smart camera ini akan membaca semua apapun objek-objek yang kita tujukan bahkan misalkan ini saya ke sini oke dia akan bilang tulis itu ada rak betul anggap aja betul karena memang itu rak mainan atau kita bisa objek begini dia tetap menjawab itu sebagai chef ataupun rak-rakan oke kita submit foto ataupun yang ini kita akan kita akan objek ini apa ada nah dia menjawab adalah figurin tentu betul kita submit kita ambil dari arah sini dia menjawab tetap figurin kita submit oke disini dia akan menjawab sebagai lego kita bisa bilang enggak kita bisa jawab sebagai next wrong description adalah bahwa ini bukan lego ini megablock bisa seperti itu megablock megablock ks figurnya adalah tiger kita bisa tulis tiger atau ini ada tiger seperti ini kita bisa masukkan juga tulisan tiger kita bisa masukkan bahasa Indonesia yaitu tiger itu macan atau harimau ya saya tulis saja macan tiger itu macan atau harimau oh ya harimau tiger itu ternyata harimau kita masukkan harimau harimau oke atau bahasa Perancisnya tigre tigre itu bahasa Perancis kebetulan di packagingnya ada tulisan itu nah kita tinggal submit jadi kita mau ngisi sebanyak bermacam-macam pun tulisan ataupun label enggak ada masalah oke kita coba lagi dituliskan balloon padahal ini tadi adalah megablock no oke next wrong object kita tinggal submit atau misalkan ini saya coba ke lampu lighting yes karena memang itu adalah lighting daripada pengambilan gambar ini saya coba dari arah yang berbeda misalkan oke misalkan ini ini adalah tripod yes nah usahakan kita tidak mengambil objek yang berupa ke muka orang misalkan ataupun kalau memang kita meng meng mengarahkan ke muka orang biasanya muka itu akan menjadi blur usahakan juga kita tidak melanggar atur-aturan misalkan kita tidak menggunakan smart camera ini untuk mengarahkan ke dokumen misalkan seperti jasa KTP ataupun pasport itu kan ident kurang lebih kan itu data-data yang tidak untuk diumumkan atau untuk disebarluaskan jadi itu lebih ke personal data itu sebaiknya tidak dilakukan kemudian juga usahakan juga waktu kita men-setup dan di awal smart camera itu usahakan foto-foto yang kita arahkan itu menjadi sebagai foto-foto yang open source kenapa? karena dengan open source itu akan memberikan kepada pihak Google ataupun pihak pengguna itu lebih lebih sangkai ataupun lebih relax dalam penggunaan foto-foto tersebut sekali lagi memang di kampanye ini kita hanya berbagi buat teman-teman yang hobi main game ataupun anggap aja ini seperti main game kebetulan saya bukan penggemar game tapi saya sangat menikmati keisengan ataupun meluangkan waktu dalam misalkan di kendaraan umum ataupun lagi nothing to do kita bisa bermain dengan smart camera walaupun masih banyak lagi ada kurang lebih 5 atau 7 aplikasi sub-aplikasi yang ada di dalam crowdsource tersebut yang bisa kita mainkan tapi yang fokus kali ini hanya saya fokuskan di smart camera karena kebetulan memang lagi ada kampanye tentang penggunaan smart camera tersebut jadi memang intinya kita nama juga udah crowdsource crowdsource itu kalau kita Indonesia kan mungkin crowd itu kan rame-rame source itu ada sumber sumber rame-rame kurang lebih kayak kita bergotong royong lah seperti itu mungkin nah seperti yang tadi saya ceritakan bahwa memang nama juga ada crowdsource ataupun kita bergotong royong dalam menyumbang ataupun memberikan foto-foto yang kita gunakan menggunakan aplikasi smart camera yang ada di crowdsource nah sebelum teman-teman menggunakan apa untuk ikut dalam pada dari kampanye ini ada baiknya memang kita mengisi form yang ada di yang ada di aplikasi ini saya akan tunjukkan saya akan share kan bahwa linknya seperti apa oke ketika klik di link ini ini yaitu merupakan google docs jadi kita tinggal isi misalkan disini ada email tentunya email teman-teman yang pengen ikutan kemudian email yang sama dengan yang kita gunakan untuk crowdsource kemudian kita perlu memasukkan nama kemudian kita memasukkan negara kemudian dia ada memilih nah disitu ada kolom how did you find out about this form anda bisa mengisi nama saya kemas kemas Julius ataupun bisa juga teman-teman mengisi tau ini dari siapa misal ada teman yang memberitahu tentang kampanye ini kemudian do you own an iphone or android phone tentu kita akan bilang itu android phone karena memang khusus untuk kampanye smart camera ini hanya bisa digunakan penggunaan daripada handphone-handphone yang berbasis daripada android demikian yang saya bisa sharekan tentang kampanye dari pada google crowdsource smart camera jangan lupa nanti setiap teman-teman sharingkan misalkan teman-teman mau sharingkan di facebook ataupun instagram jangan lupa pakai hashtag share the world hashtag google crowdsource oke teman-teman sebenarnya apa yang kita kerjakan dengan smart camera yang ada di crowdsource ini mungkin sesuatu yang kecil tetapi impactnya buat yang akan datang itu sangat besar kita tidak tahu kegunaan yang akan datang karena bisa jadi kita tidak membutuhkan aplikasi ini dalam pengertian seperti yang saya tunjukkan di awal tadi menggunakan lookout aplikasi tetapi impact yang akan kita berikan dengan sesuatu yang kita kerjakan ini akan memberikan nilai tambah yang cukup besar di masa yang akan datang karena itu semua akan memperbaiki AI dan machine learning yang ada di google sendiri setiap teman-teman mau posting tentang kampanye ini jangan lupa hashtag dari pada event ini adalah share your world kemudian hashtag yang berikutnya adalah google crowdsource demikian yang bisa saya sharingkan hari ini jangan lupa isi form yang ada di description video ini jika ada pertanyaan jangan lupa tulis di bawah ingat kampanye ini hanya berlangsung dari tanggal 29 Juli 2021 sampai 29 Agustus 2021 sampai ketemu di cek song di hari berikutnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih